Bagaimana cara menyajikan suatu himpunan? Jadi cara penyajian himpunan itu ada dua, yang pertama metode pendaftaran, jadi cara daftar yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan satu persatu lambang anggota-anggotanya di antara tanda kurung kurawal. Cara ini biasanya digunakan untuk himpunan-himpunan yang diskret. Bagaimana contohnya? Misal himpunan A, jadi anggotanya A, B, C, D, E, lima huruf alfabet yang pertama. Jadi itu langsung kita daftarkan satu-satu A, B, C, D, dan E. Kemudian misalkannya lagi himpunan bilangan B itu ada Bandung, Yogyakarta, Banten, Semarang, Surabaya. Jadi kalau kita buat itu semestanya berarti himpunan kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi itu ada Bandung, Yogyakarta, Banten, Semarang, dan Surabaya. Kemudian C, misalkan himpunan C, Nurhamidah, Suci, Nina, Amna, Anissa, Azizah, Rahma. Jadi itu nama-nama wanita misalnya. Kemudian ada himpunan N, jadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, titik-titik, dan seterusnya. Nah itu berarti termasuk ke dalam himpunan bilangan asli. Itulah yang disebut dengan cara mendaftar. Kemudian yang kedua ada metode syarat keanggotaan atau metode pencirian. Cara syarat keanggotaan yaitu dengan menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen himpunan semesta untuk menjadi anggota himpunan itu. Contoh, himpunan A. E, sedemikian hingga E adalah salah satu dari empat huruf terakhir dari abjad. Jadi cukup kita buat dalam bentuk metode syarat keanggotaan. Nanti anggotanya baru kita sebutkan. Misalnya untuk himpunan A itu anggotanya ada empat huruf terakhir dari abjad. Berarti W, X, Y, dan Z. Kemudian himpunan D. X adalah, X sedemikian hingga X adalah nama ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Kemudian misalkan lagi Z. Himpunan Z adalah X sedemikian hingga X adalah bilangan cacah. Jadi ini bentuk penyajian dalam bentuk syarat keanggotaan. Berikutnya kita lihat jenis-jenis himpunan. Jadi ada himpunan semesta. Biasanya dinotasikan dengan S besar. Himpunan semesta adalah himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, himpunan semesta dari misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti semesta yang sedang dibicarakan itu adalah X sedemikian hingga X adalah bilangan genap. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan tanda kurung kerawal kosong. Atau juga bisa disimbulkan seperti tanda tersebut. Kemudian ada himpunan 0 adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota yaitu 0. Jadi beda antara himpunan kosong dengan himpunan 0. Kalau himpunan 0 itu ada anggotanya 1 yaitu 0. Sementara himpunan kosong itu tidak mempunyai anggota. Hanya dinotasikan atau disimbulkan dengan tanda kurung kerawal saja. Contohnya himpunan bilangan genap kurang dari 2. Apakah ada bilangan genap yang kurang dari 2? Tentu saja tidak ada. Nah disini disimbulkan berarti ditulis dalam tanda kurung kerawal. Jadi tanda kurung kerawal saja. Kemudian himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Jadi tentu saja tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena bilangan ganjil itu sendiri adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Karena tidak ada anggotanya, jadi cukup kita tulis tanda kurung kerawal saja. Kemudian berikutnya ada himpunan bagian. Jadi himpunan bagian itu adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B Jika setiap anggota A juga menjadi anggota B Dan dinotasikan itu dibaca A bagian B atau B bagian dari A Jika ada himpunan A dan B di mana setiap anggota A merupakan anggota B Maka dikatakan A merupakan himpunan bagian atau subset dari B Atau dikatakan B memuat A dan dilambangkan dengan A bagian dari B Itu cara bacanya Mana contohnya? Misal himpunan A 3, 4, 5, 6 anggotanya Kemudian ada anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi himpunan A itu 3, 4, 5, 6 itu juga ada di himpunan B Di himpunan B juga ada yang himpunan A Maka dikatakan A adalah bagian daripada B Karena anggota A juga termasuk ke dalam anggota B Kemudian banyaknya anggota himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan Itu dapat dinyatakan dengan rumus 2 pangkat N N itu adalah banyaknya anggota himpunan Contohnya himpunan A 1, 2, 3 Jadi banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari A tadi adalah 2 pangkat 3 Karena himpunan A tadi mempunyai 3 anggota Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 Mana anggotanya 8? Ada himpunan 0 Kemudian ada himpunan yang dibentuk yang terdiri dari 1 anggota Ada anggota 1, 2, 3 Kemudian ada yang dibentuk yang terdiri dari anggotanya 2 Yaitu 1, 2, 1, 3 Kemudian ada 2, 3 Kemudian terakhir baru yang terdiri dari 3 anggota Yaitu 1, 2, 3 Jadi jumlahnya ada 8 Begitu juga misalnya ada 4 anggota 1, 2, 3, 4 Jadi banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk itu ada 2 pangkat 4 Sama dengan 16 Harus bisa kita sebutkan mana anggotanya sampai 16 Kemudian berikutnya ada himpunan terhingga Himpunan terhingga adalah suatu himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung atau terhingga Mana contohnya? Himpunan A 2, 3, 5 Kemudian himpunan B X sedemikian hingga X bilangan asli kurang dari 10 Jadi anggotanya itu terhingga kurang dari 10 Mana anggotanya kalau kita sebutkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi terhingga kurang dari 10 sampai 9 Kemudian ada himpunan C X sedemikian hingga X bilangan cacah kurang sama dengan 20 Jadi anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan titik-titik sampai dengan 20 Kemudian ada himpunan tak terhingga Yaitu suatu himpunan yang banyak anggotanya itu tidak terbatas atau tak terhingga Mana contohnya? Himpunan A X sedemikian hingga X bilangan genap Kemudian himpunan bilangan B X sedemikian hingga X bilangan asli Kemudian ada himpunan bilangan C 2, 3, 5, titik-titik dan seterusnya Jadi X bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya Jadi tak terhingga Ditulislah nanti tanda titik-titik artinya dan seterusnya Baik sampai disini dulu Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih Terima kasih